SCP-066 merupakan sumber mata air yang lokasinya 60 km jauh dari kota Astrakan, Rusia. Foundation tahu SCP ini di awal abad 19-an, tapi tidak bisa mengamankannya karena alasan politik yang ada di Rusia pada saat itu. Sebuah pabrik kimia telah dibangun untuk SCP Foundation menjadikan tempat zamaran untuk mengamankan SCP-066 dengan kerjasama pemerintah Rusia. Air yang ada di SCP-006 tidak bisa dijelaskan sebagai air mineral biasa, tetapi memiliki efek lain yang tidak biasa. Meminum air dari SCP-006 akan mengalami regenerasi terhadap DNA yang ada, meningkatkan rasa gembira yang ada di otak, meningkatkan kemampuan memperbaiki sel yang rusak, dan meningkatkan imunitas dari orang tersebut menjadi lebih kuat. Setelah percobaan dengan hewan, semua bakteri atau virus yang ada dalam hewan tersebut tiba-tiba hilang. Meskipun untuk burung dan reptil tidak ada pengaruhnya, akan tetapi primata akan memiliki efek yang sama seperti manusia. Dikarenakan SCP-006 ini merupakan sebuah anomali yang sangat berharga, siapapun tidak diperbolehkan untuk melihat tukumin ini tanpa perizinan dari Dewan Olimanya itu sendiri. Dan karena itu, semua personel yang ada di Foundation tidak harus diberitahu efek esli dari SCP-006 yang ada untuk menjaga keharasian dan juga upaya untuk menggunakan atau pelanggaran yang tidak diinginkan oleh Foundation. Semua personel yang mengurus SCP-006 harus menggunakan pakaian khususnya dimodifikasi. Mereka harus ditunjuk langsung oleh Dewan Olimanya itu sendiri, dan mereka pun harus masuk ke dalam genangan air sebelumnya untuk mengecek apa ada kebocoran dalam pakaian tersebut. SCP-006 juga harus diurus secara hati-hati. Ketua dari tim penanganan harus memberitahu kepada personel lainnya bahwa air SCP-006 sangatlah beracun, dan jika mereka menyentuh airnya, mereka harus dievakuasi secepatnya juga. Jika air dari SCP-006 ingin digunakan atau diambil dari sumbernya, hal tersebut harus mendapatkan persetujuan setidaknya dari tiga anggota Dewan Olima, dan air SCP-00 tersebut juga harus dibawa dengan kontainer Quad Sealand dengan pasukan bersenjata. Jika seorang personel menyentuh air dari SCP-006, mereka akan dievakuasi serta dikarantina secepatnya juga, dan diteliti efek yang terjadi pada tubuhnya. Setelah penelitian saya, personel tersebut akan dimunuh kemudian dengan metode dibakar hidup-hidup.